Gobong, ngeru, gobong, ngeru, tengeru. Personel unit pelayanan teknik PLNULP Bangkalan mengebut pekerjaan permajaan kabel jaringan tegangan rendah, JTR, 20 KV di kawasan padat pemukiman, pasar, desa jadi, kecamatan Socah, Rabu, 10 Juli 2024. Itu dilakukan sebagai respon atas peristiwa terbakarnya kabel JTR dalam dua hari berturut-turut di malam hari, Senin, 8 Juli 2024, hingga Selasa, 9 Juli 2024. Peristiwa terbakarnya kabel JTR bertegangan 20 KV itu terjadi tepat di atas genteng ruko termasuk rumah berikut bengkel sepeda motor. Situasi itu tentu saja memantik kepanikan warga, seperti yang diungkapkan pemilik bengkel, motor, dan staking. Kabelnya kita sering kebakar. Oleh dulu-dulu masuk hujan itu sudah kebakar, apalagi di akhir-akhir dua hari ini, sudah dua hari kemarin kebakar, terus kemarin lusa juga kebakar, di tempat yang sama. Sampai-sampai itu, baunya itu lho, masuk ke dalam rumah. Jadi, kita kebakar waktu itu waktu sudah malam, ya panik, soalnya ada kebakaran yang belum diketahui asal-usulnya. Ternyata setelah keluar, kabel PLN yang di atas itu kebakar. Sehingga masyarakat berhubungi diurut untuk mematikan kabel itu dengan abu, di tengah kepanikan warga pada Senin malam itu, sekitar pukul 22 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah warga sempat menghubungi pihak pemadam kebakaran Satpol PP Bangkalan. Namun, kepanikan berangsur meredah setelah seorang warga nekat naik ke genteng, hingga berhasil memadamkan api dengan menyeramkan pasir. Manajer PLN WLP Bangkalan, M. Ilham mengapresiasi langkah masyarakat yang bertindak, segera melaporkan peristiwa terbakarnya kabel JTR bertegangan 20KV. Sehingga pihaknya bisa memberikan quick respon untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas laporan yang diberikan kepada kami, sehingga dari laporan tersebut, kami tindak lanjuti dengan meremajakan kabel yang sudah berumur, sehingga diganti dengan baru untuk mendukung suplai aliran listrik kepada masyarakat, sehingga lebih andal dan aman. Kami juga menghimpau kepada masyarakat agar selalu menjaga keselamatan lingkungan terkait dengan berkegiatan di dekat dengan SUTM atau saluran udah tegangan menengah kami di 20KV, agar selalu berkoordinasi dengan PLN, seperti bermain layangan, hendaknya tidak dekat dengan jaringan kami, kemudian apabila ada pohon yang juga bisa mengganggu jaringan kami, bisa segera diinformasikan agar segera bisa kami lakukan tindak lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang sudah bersinergi dengan sangat baik dengan PLN. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.